Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Malam itu, Kin Ming dan Kin King kembali ke rumah tuan kota Liu Cheng Ayah, kamu telah menerobos Kin Ming bertanya dengan heran begitu dia kembali ke rumah tuan kota dan langsung pergi ke ruang kerja ayahnya Kim Yuan mengangguk dan energi spiritual berkumpul di tangannya Ayah menerobos seperti mimpi Saya tidak berharap Kim Yuan memiliki keberuntungan yang baik ini Saya layak mati sekarang Jangan mengatakan hal bodoh Kata Kin Ming, ayah Wu Zhong hanyalah masalah sepele belaka Aku masih menunggu ayahku menerobos seni bela diri Menerobos raja bela diri dan menjadi master super Kin Yuan tersenyum dan berkata Oke, berpaling untuk memikirkan musuh yang disebutkan Kin Ming Dia tidak bisa tidak bertanya dengan cemas Kin Ming, apa yang terjadi dengan musuh yang kamu bicarakan terakhir kali Kin Ming tersenyum dan berkata Ayah, jangan khawatir Saya sudah menanyakan informasi dengan jelas Sekarang sekte itu terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri Dan telah bertengkar dengan sekte lain Diperkirakan untuk sementara Saya tidak akan mengurus keluarga Kin saya sama sekali Jangan khawatir Lagi pula, aku sudah mengaturnya dengan baik Tidak apa-apa jika dia tidak datang Jika dia berani datang Aku akan membiarkan mereka datang dan pergi Kin Yuan memandang Kin Ming Ming er, kamu telah bekerja keras Alasan mengapa keluarga Kin hari ini sebagian besar Karena upaya rahasia Kin Ming Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Kin Ming yang semakin misterius sekarang Dia tahu bahwa apa yang dilakukan Kin Ming adalah untuk keluarga Kin Dia juga tidak ingin menjelajahi rahasia Kin Ming Hanya Kin Ming yang adalah seorang putra Dan hanya Kin Ming yang baik-baik saja Jadi semuanya baik-baik saja Ayah, anak ini tidak bekerja keras Kin Ming berkata sambil tersenyum Masih ada beberapa hal yang membutuhkan bantuan dari ayah saya kali ini Jangan khawatir tentang apapun Kata Kin Yuan Kin Ming tersenyum dan berkata Sekarang ayah saya baru saja membuat terobosan Maka kita sekarang dapat berdiri di kota Cinyang dan mengambil kendali kota Cinyang Kendalikan kota Cinyang Kin Yuan bergumam Mulai bertindak begitu cepat Ya, ayah, aku sudah siap Kin Ming mengangguk Apakah kalian semua siap? Kin Yuan tidak percaya bahwa putranya telah menyelesaikan tata letak kota Cinyang Berdasarkan pemahamannya tentang Kin Ming Sejak Kin Ming berkata demikian Bagaimana ia bisa menduduki kota Cinyang dengan kepastian 90% Tanpa diduga, kebahagiaan ini datang begitu tiba-tiba sehingga Kin Yuan suatu hari mungkin akan menjadi penguasa kota Cinyang Ayah, keluarga Cinyang dan keluarga Cinyang dan keluarga ku berjuang keras Selama reputasi kedua keluarga mereka sekarang buruk dan Wu Zong di kedua sisi terbunuh Maka kota Cinyang dapat dengan mudah diperoleh Kin Ming berkata sambil tersenyum Jika bukan karena kota Cinyang menjadi terlalu bermusuhan dengan keluarga Kinnya Dia tidak perlu terlalu merepotkan untuk menghancurkan keluarga Zong dan keluarga ku secara langsung Mereka sekte Huayu akan memiliki kekuatan ini Apalagi dia dan Jue Wu ya Kapan kamu akan pergi? Kin Yuan bertanya dengan penuh semangat Lebih cepat lebih baik Kata Kin Ming Kin Yuan berjalan mengelilingi rumah dengan penuh semangat Kalau begitu keluarga Kin saya tidak akan mengadakan perjamuan ini Tentu saja Kin Ming berkata dengan tegas Ketika seluruh kota Cinyang ditempati Maka perjamuan akan diadakan Yang akan memberi anda lebih banyak wajah Beberapa melon ganda dan kurma seplit di Liu Cheng sekarang tidak cukup memenuhi syarat untuk mengundang mereka Ketika keluarga ku kita telah menduduki kota Cinyang Semua keluarga kota Cinyang akan menghadiri jamuan ayah Dan mereka yang duduk di alam master bela diri agung seniman bela diri Itulah wajahnya Kin Ming tahu bahwa ayahnya paling suka pamer Benar saja Mata Kin Yuan berbinar saat mendengar kata-kata Kin Ming Pergi ke kota Cinyang Kemarilah Kata Kin Yuan dengan keras Pelayan Kin yang menjaga pintu segera mendorong pintu dan masuk Kin Yuan melambaikan tangannya Kumpulkan semua tetua keluarga dan berkumpul di aula diskusi Pelayan itu terkejut bahwa keluarga Kin hanya memanggil semua tetua kepertemuan ketika masalah yang paling penting telah diputuskan Setelah keluarga Kin mengadakan pertemuan tingkat ini terakhir kali Itu menjadi tuan dari Liu Cheng Dan sekarang konferensi tingkat ini diadakan Pelayan mendapat pesanan dan dengan cepat pergi untuk memberi tahu para tetua Segera seluruh keluarga Kin mendidih dan para tetua berkumpul di mansion tuan kota Kin Yuan duduk di kursi utama dan semua tetua memandang Kin Yuan dan menunggunya untuk berbicara Kin Yuan tidak membuat para tetua menunggu terlalu lama Berdehem dan berkata Keluarga Kin saya sekarang memiliki satu kekuatan wuzong dan lima tetua di alam seni bela diri hebat Dan kekuatannya meningkat dari hari ke hari Saya yakin itu akan segera melebihi jumlah ini Ketika semua tetua mendengar ini, kulit mereka merah dan bersemangat Kin Ming juga tersenyum dan mengangguk Sejak ia mulai secara bertahap melepaskan pasokan Pil Patriar Anggota keluarga Kin yang memiliki kualifikasi yang baik dan sumber daya yang tidak mencukupi telah dipromosikan satu demi satu Saat kekuatan keluarga Kin kami meningkat, Liu Cheng ini tidak dapat lagi memberi kami sumber daya yang cukup Dan kekuatan keluarga Kin saya saat ini pasti bisa lebih Tetapi Liu Cheng terlalu kecil Kin Yuan tersenyum Liu Cheng terlalu muda Memang, Liu Cheng terlalu kecil Sekarang kekuatan keluarga Kin lebih dari 10 kali lipat dari 4 keluarga besar di Liu Cheng Hanya Ranah Wu Zong sebagai kepala keluarga yang cukup untuk mendukung perkembangan kota Dam Chenyang milik keluarga Kin daripada bersarang di kota kecil ini Terlepas dari apakah kota Liu Cheng dan Chenyang sama-sama merupakan kota Kekuatan kedua kota tersebut sama sekali berbeda Ketika para tetua ini pergi ke kota Chenyang Beberapa pejuang lokal di kota Chenyang sering menyebut mereka orang pegunungan dan memandang rendah mereka Patriark, apakah kita sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan kota Chenyang sekarang Tetapi akankah pasukan di kota Chenyang menerima kita Apakah kita siap Seorang tetua berdiri dan bertanya dengan cemas bahwa ada keluarga Ku dan keluarga Zhang di kota Chenyang Jika mereka bergegas masuk Apakah itu akan menimbulkan perlawanan antara kedua keluarga ini Keduanya adalah keluarga super besar, berakar kuat di kota Chenyang Dan keluarga Kin mereka tidak dapat diguncang sama sekali Jika memang ingin masuk ke kota Chenyang juga perlu melakukan persiapan yang cukup Paling baik menyapa kedua keluarga ini dan membiarkan mereka menerima keluarga Kin Kami bukan dua keluarga besar yang bergabung dengan Liu Cheng Kin Yuan menggelengkan kepalanya Keluarga Kin kami mengendalikan seluruh kota Chenyang sendiri Mengontrol seluruh kota Chenyang Semua tetua Kin yang hadir ketakutan Seorang tetua berambut abu-abu berdiri dan bertanya Patriark, kekuatan kita saat ini benar-benar tidak mencukupi Kamu baru saja menjadi ranah Wu Zong Dan dua leluhur keluarga Zhang dan keluarga Ku telah menjadi Wu Zong lebih awal Selain itu, keluarga Kin kita Prajurit keluarga sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan komposer Zhang Zia Jadi tunggu sebentar Semua tetua yang hadir sangat khawatir Kali ini Patriark dipromosikan Bukankah aku telah merusak pelatihan, kan? Atau apakah dia tiba-tiba dipromosikan kerana Wu Zong Dan mengembangkan kepercayaan buta pada kekuatannya sendiri Akibatnya, semua tetua mulai berdiskusi Dan mereka semua merasa bahwa pertarungan untuk menguasai kota Chenyang sekarang benar-benar mencari kematian Bergabung dengan kota Chenyang dan menjadi keluarga baru Asalkan diatur dengan baik, sama sekali tidak menjadi masalah Semua tetua percaya bahwa mereka harus bergabung Dengan kota Chenyang terlebih dahulu daripada menguasai kota Chenyang Kim Yue mengerutkan kening Dia tidak menyangka bahwa kali ini dia mengusulkan untuk mengendalikan seluruh kota Chenyang akan ditentang oleh begitu banyak orang Namun, setelah bertahun-tahun karir Patriark Terutama sekarang dia telah menjadi pembangkit tenaga listrik Wu Zong dan penguasa Liu Cheng Status dan kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan dulu Sekarang dia benar-benar telah mencapai janjinya Setidaknya di keluarga Kim, seperti itu Saya tidak berdiskusi dengan Anda bagaimana cara bergabung dengan kota Chenyang Tetapi saya telah mengonfirmasi bahwa saya ingin mengontrol kota Chenyang Kota Chenyang sudah mulai ditata Hanya ketika saya menjadi pembangkit tenaga listrik Wu Zong Dan sekarang waktunya sudah matang Keluarga Kim saatnya berbaris ke kota Chenyang Saya tidak berdiskusi dengan Anda Tetapi memberi tahu Anda sehingga Anda akan siap untuk bekerja sama dengan lebih baik dengan saya Kim Yuan berkata dengan mendominasi Ini, semua tetua tercengang Namun, sejak Kim Yuan menjadi Patriark Prestasinya tidak sebanding dengan Patriark sebelumnya Dan prestise sekarang tidak seperti dulu lagi Para tetua ini benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengatur Kim Yuan Kim Yuan melihat ekspresi para tetua dan berkata Ketika keluarga Kim kami menjadi penguasa kota Chenyang Setelah keluarga pertama, kekuatan keluarga Kim kami akan menjadi lebih kuat Jelas sangat tidak beralasan membiarkan ahli bela diri di ranah silat tetap duduk di posisi sesepuh Sesepuh yang belum mencapai ranah bela diri Maka otomatis kamu akan turun tahta Saya akan mengatur tempat yang tenang untuk Anda sehingga Anda dapat menikmati tahun-tahun senja Anda Para tetua saling memandang Dan sekarang mereka mulai memindahkan posisi mereka sebagai penatua Mereka telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga Kim Bahkan para tetua yang tidak memiliki kredit setidaknya telah bekerja keras Mengapa mengambil posisi mereka? Patriark, apakah kamu melakukan ini terlalu banyak? Sebagian besar dari kita tidak memiliki ranah master bela diri yang hebat Selain itu, kita berusia bertahun-tahun Hampir tidak mungkin menjadi master bela diri yang hebat Kamu melakukan ini Berdiri dan katakan Ya, ini tidak masuk akal Para tetua lainnya juga mengikuti Apa yang tidak masuk akal? Kim Yue berkata Tidak masuk akal bagimu untuk duduk di posisi penatua tanpa seorang seniman bela diri yang telah mencapai ranah seorang seniman bela diri yang hebat Saya sekarang seorang seniman bela diri di alam wuzong Dan keluarga kin kita juga akan memiliki seni bela diri yang lebih dan lebih hebat Maukah Anda membiarkan para tetua dunia seni bela diri memimpin para master di dunia seni bela diri yang hebat? Bahkan jika itu untuk kepemimpinan Anda, apakah Anda memiliki kualifikasi ini? Keluarga kin kami berkembang pesat sekarang Saya yakin Anda juga dapat meramalkan bahwa akan ada banyak seniman bela diri hebat di generasi muda Saya tahu Anda semua demi kebaikan keluarga kin Tetapi keluarga kin saat ini berbeda dari yang sebelumnya Keluarga kin sangat berbeda Kedepan, keluarga kin kita juga akan membiarkan seniman bela diri yang telah berkultivasi di ranah bela diri sebagai sesepuh Ini akan membuat orang luar menertawakannya dan tidak kondusif bagi perkembangan keluarga kin Kin Yuan memandang tetua ini berbicara dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh Para tetua ini sudah tua Dan sekarang keluarga kin adalah seorang pemuda yang perlu bekerja keras Dan sekarang para tetua ini jelas tidak dapat memimpin keluarga kin ke depan Tidak apa-apa bagi orang-orang ini untuk menjaga keluarga Dan sungguh aneh meminta mereka untuk membangun sebuah keluarga Kim Yuan melihat bahwa semua orang tidak masuk Khawatir tentang ini dan itu Dan akhirnya memutuskan untuk menggantikan para tetua ini Di masa lalu, sebagian besar sumber daya keluarga digunakan oleh para tetua ini Tetapi para tetua di dunia seni bela diri ini baru mencapai 5 alam seni bela diri yang hebat setelah sekian lama Dan para tetua lainnya masih jauh Jika sumber daya ini digunakan oleh generasi muda Saya yakin kekuatan keluarga kin akan menjadi pemandangan lain Mendengar kata-kata kin Yuan, para tetua ini semua tampak malu Mereka benar-benar tenggelam dalam kemuliaan keluarga kin sekarang Dan mereka bahkan tidak berpikir untuk maju Mereka hanya merasa bahwa keluarga kin semacam ini akan terus berlanjut sampai mereka mati Yang juga sangat baik Tetapi jalan para pejuang akan mundur jika mereka tidak maju Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tetap di tempat mereka berada Yah, bahkan jika kamu mundur dari posisi penatua di masa depan Aku akan memberimu sumber daya dan itu tidak akan kurang dari sekarang Jika Anda benar-benar mampu Anda harus bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha untuk menjadi ranah seorang seniman bela diri yang hebat dan menjadi sesepuh lagi Sekalipun Anda ingin pensiun dan berhenti berjuang untuk keluarga Anda Sumber daya saya ini tidak akan terlewatkan Sehingga Anda dapat menikmati masa tua Anda dengan damai dan sejahtera Kin Yuan melihat tatapan sedih para tetua Dan berkata dalam hati yang tidak tahan Sebagian besar tetua ini telah bekerja dengannya selama lebih dari sepuluh tahun Dan dia mengubah sebagian besar dari mereka sekaligus Dia benar-benar enggan dan tidak terbiasa Selain itu, para tetua ini membantu keluarga Kin di masa-masa awal Dan sekarang keluarga Kin membayar mereka seperti ini harus Selama keluarga Kin menguasai kota Chenyang Sumber daya yang diberikan kepada para tetua ini sekarang bukan apa-apa Mendengar itu, semua tetua menyembah sie Kin Yuan Dapat dikatakan bahwa Kin Yuan telah menghabiskan kebajikan dan kebenarannya Mereka semua sudah tua Biarkan mereka mundur dari posisi penatua Secara logis, mereka hanya perlu memberikan sebagian dari batu roh Selama mereka yakin akan makanan dan pakaian Tidak ada yang akan mengatakan bahwa Kin Yuan tidak Tetapi sekarang, Kin Yuan tidak hanya meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir Tetapi juga memberi mereka sumber daya untuk berkultivasi Sumber daya ini, apakah itu untuk pengembangan diri, berjuang untuk menerobos kerana seorang seniman bela diri yang hebat Atau untuk anak dan cucu mereka, ini luar biasa Dengan sumber daya, status mereka dalam keluarga tidak akan terlalu banyak direndahkan Meskipun mereka tidak memiliki hak, mereka memiliki sumber daya dan mereka tidak akan dipandang rendah Kin Ming mengangguk, mengetahui bahwa ayahnya masih tidak tahan dengan penderitaan para tetua yang tidak kompeten ini Jadi dia keluar Jika ada sesepuh seperti itu di bawah Kin Ming, mereka pasti akan segera diusir Mereka tidak mampu dan masih menduduki posisi itu Mereka seharusnya melepaskan posisi mereka sejak lama untuk memungkinkan orang muda yang lebih mampu mengambil posisi Oke, mari kita tidak membahas masalah ini Yang paling penting sekarang adalah menjatuhkan kota Chenyang Selama kota Chenyang dijatuhkan, kekuatan dan latar belakang keluarga Kin saya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi Sehingga saya dapat menjamin sumber daya Anda Suplai, saya yakin Anda tidak ingin mundur dari posisi penatua Tidak akan ada sumber daya untuk dialokasikan kepada Anda, bukan? Kata Kin Yuan Para tetua ini terkejut ketika mereka mendengar tentang kota Chenyang kali ini Yang terkait dengan sumber daya masa depan mereka sendiri dan orang lain Kin Yuan mengangguk dan berkata Kamu hanya perlu mendengarkan perintah Apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang kamu lakukan Jangan membuat jalanmu sendiri Kali ini Ninger sudah menyiapkan di kota Chenyang Saya percaya bahwa keluarga Kin kita akan dapat sepenuhnya mengendalikan debu Yang Cheng Mendengar bahwa itu adalah tata letak Kin Ming, para tetua ini merasa lega dan mereka tahu kemampuan Kin Ming Meskipun tahun depan Kin tidak besar, kemampuannya untuk melakukan sesuatu berada di luar jangkauan mereka Karena bantuan Kin Ming keluarga Kin menjadi keluarga terbesar di Liu Cheng Sekarang kota Chenyang telah ditata dengan cermat oleh Kin Ming Tidak akan mengecewakan mereka Untuk sementara, mereka sedikit mengantisipasi Mengharapkan keluarga Kin menjadi penguasa kota Chenyang Dan biarkan para seniman bela diri yang memandang rendah mereka di masa lalu untuk melihat dan mengetahui Keesokan harinya, dengan kerja sama para tetua, keluarga Kin bersiap untuk berbaris ke kota Chenyang Dan Kin Ming dan Kin Yue serta yang lainnya datang ke kota Chenyang lebih dulu Ming Er, bagaimana situasi spesifik keluarga Ku dan keluarga Zhang sekarang? Kin Yuan mengambil bagian dari seniman bela diri keluarga Kin dan berjalan di jalan resmi Kin Ming tersenyum di belakangnya dan berkata Ayah, keluarga Ku dan keluarga Zhang sedang berkelahi sekarang Bahkan jika kamu ingin mereka berhenti, itu tidak mungkin Bahkan jika keduanya sudah berperang, tetapi latar belakang keluarga Kin kita terlalu buruk Bisakah kita benar-benar mengalahkan mereka dan mengendalikan Liu Cheng? Kin Yuan bertanya dengan cemas Dia sangat percaya diri pada pertemuan keluarga hanya untuk membuat semua orang percaya diri Tidak ada spektrum di hati saya Kin Ming menepuk dadanya dan berkata Ayah, jangan khawatir, kota Chenyang akan diserahkan kepadaku Kamu hanya perlu berdiri dan menerima kota Chenyang pada akhirnya Jika bukan karena benar-benar mengungkapkan kekuatannya, Kin Ming akan membutuhkan bantuan dari keluarga Kin Sekarang musuh sudah gelap dan saya tahu, jika Anda tidak menyembunyikan kekuatan Anda, Anda mungkin tidak akan tahu bagaimana cara mati Melihat kepercayaan diri Kin Ming, Kin Yuan melepaskan kekhawatirannya, Kin Ming sudah lama sibuk di kota Chenyang Jika dia tidak yakin, dia tidak akan mengemas tiketnya Kin Ming, apakah kamu mengatakan bahwa setelah kita mengalahkan dua keluarga, apakah kota Chenyang akan menerima keluarga Kim kita? Kin Yuan tiba-tiba berkata, kota Chenyang jauh lebih rumit daripada Liu Cheng Ada banyak prajurit di kota Chenyang, dan kekuatan lokal juga banyak Terlebih lagi, ada alian sipil dengan kedalaman yang tidak diketahui Kin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali Kota Chenyang pasti dapat dikendalikan oleh keluarga Kin Pertama-tama, keluarga Kin kami adalah keluarga Liu Cheng, dan Liu Cheng sangat dekat dengan kota Chenyang Sebagian besar pejuang percaya bahwa Liu Cheng adalah kota bawahan kota Chenyang Oleh karena itu, keluarga Kin kami tidak dianggap sebagai orang luar Kedua, kekuatan kita tinggi dan kita bisa membanjiri keluarga pembangkang Sehingga meskipun mereka tidak mau menerimanya, mereka harus menerimanya Adapun alian sipil, dia tidak berani peduli dengan urusan keluarga Kin saya Keluarga Kin saya melakukan segalanya sesuai dengan aturan Jika alian sipil berani campur tangan tanpa izin, maka saya dapat sepenuhnya menghancurkan alian sipil di kota Chenyang Jangan pernah berani berurusan dengan keluarga Kin kami Jika tidak para prajurit di seluruh dunia tidak akan mentolerir organisasi alian sipil Alasan mengapa alian sipil tersebar di seluruh daratan juga terkait dengan prinsipnya dalam melakukan sesuatu Yang paling penting dari prinsip ini adalah dilarang untuk berpartisipasi dalam perselisihan kekuasaan dan bahwa pelanggar akan dikeluarkan dari alian sipil Karena prinsip ini, kota-kota di daratan akan menerima pil alliance Kim Yuan berpikir sejenak dan berkata Kim Ming, apa yang Anda katakan benar, alian sipil pasti tidak akan ikut campur Itu adalah kekhawatiran saya yang tidak masuk akal Alian sipil jelas bukan keuntungan kota Chenyang Setidaknya itu tidak akan pernah melanggar aturannya karena kota Chenyang kecil Saat keluarga Kim dengan seenaknya mengangkut orang dan kuda ke kota Chenyang, kota Chenyang sepi Namun, semua orang tahu bahwa kesunyian sekarang hanyalah kesunyian sebelum badai Semakin tenang sekarang, semakin menakutkan jadinya saat meletus Di Ku Family Mansion, di ruangan terpencil, ada suara berderak Aku tidak sebaik bajinganku Lianjun Di mana dia baik, layak untukmu Ku Seng Tau membanting fas berharga itu ke tanah Dan bahkan beberapa pecahan kecil jatuh ke tubuhnya Dan itu tidak menyakitkan Sejak Ku Lianjun berakal sehat, ayahnya mulai mencondongkan tubuh ke arahnya Dan putra keduanya, Ku Seng Tau, tidak ada di matanya Tidak bisa seperti ini Jadi posisi apa yang bisa saya miliki di keluarga Ku di masa depan Ku Seng Tau diam-diam bertanya Sekarang saya memiliki bias yang jelas terhadap Ku Lianjun dan saya akan mendapatkannya nanti Jika saya masih tidak melakukan apa-apa seperti saya sekarang Ayah saya pasti akan memberikan semua kekuatan kepada adik laki-laki saya Terutama setelah mengambil kendali kota Chenyang Ayah saya pasti akan terlalu sibuk sendirian Dan pasti akan mendesentralisasi kekuasaan Memikirkan hal ini, Ku Seng Tau berjalan di sekitar rumah Sekarang adalah waktu yang paling kritis Jika Anda kehilangan kesempatan, Anda mungkin tidak akan pernah berdiri Tidak, saya ingin memberikan kontribusi dan saya tidak bisa terus seperti ini Tapi bagaimana kita harus melakukan pelayanan yang bermanfaat? Ku Seng Tau merenung Dia biasanya tidak suka menggunakan otaknya Tetapi sekarang adalah waktu hidup dan mati Otak Ku Seng Tau berputar dengan panik Ya, keluarga Sang telah merampok toko keluarga Ku saya Jadi mengapa Ku Seng Tau saya tidak bisa merampok toko keluarga Sang? Ku Seng Tau tidak lagi ragu-ragu dan berteriak Ayo, Master Ku Seorang pelayan bergegas masuk Kamu pergi dan beritahu para prajurit di bawah Salah satu dari mereka dihitung sebagai satu Dan panggil mereka semua bersama-sama Kamu katakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak datang kali ini Mereka tidak akan pernah menggunakannya Kata Ku Seng Tau Keluarga Ku adalah salah satu dari tiga keluarga besar di kota Cengyang Biasanya Ku Seng Tau akan berteman dengan beberapa prajurit Dan secara bertahap membangun sekelompok prajurit Biasanya itu enak dan enak Dan sekarang pada saat kritis Ku Seng Tau segera memikirkan para pejuang di bawahnya Pelayan itu melanjutkan Ini tuanku, saya akan memberitahu sekarang Cepat, cepat, pergi ke tempat lama Ku Seng Tau melambai tidak sabar Pada malam hari, Ku Seng Tau datang ke sebuah restoran di kota Cengyang Di permukaan, restoran ini adalah tempat makan dan menginap Tetapi ada sesuatu di dalamnya Ada ruang bawah tanah di restoran ini Dan ada beberapa wanita di ruang bawah tanah Beberapa dari wanita ini adalah anggota keluarga rakyat biasa Dan beberapa dari keluarga kecil di kota Cengyang Ku Seng Tau terhuyum-huyum ke bawah ruangan Ketika dua penjaga gerbang melihat Ku Seng Tau mendekat Mereka segera membuka pintu dan berkata Tuanku, siapa yang harus saya layani hari ini? Ada dua anak ayam di sini hari ini Ku Seng Tau paling menyukai wanita yang belum dewasa Dan penjaga gerbang menamparkan pantatnya Tapi sayang sekali dia menamparkan kakinya hari ini Wanita, wanita, di mana saya punya waktu untuk bermain dengan wanita sekarang? Ku Seng Tau menamparkan wajah penjaga itu dan menamparkan penjaga itu Ku Seng Tau merasa jauh lebih nyaman dengan tamparan ini dan masuk dengan mendengus dingin Ayo, ayo, minum Serangkaian suara berisik datang dari dalam Dan Ku Seng Tau mengikuti suara itu ke ruangan yang luas Di dalam kamar, sekelompok prajurit sedang minum dengan penuh semangat Dan ada banyak wanita duduk di samping mereka Sebagian besar wanita ini acak-acakan dan masih ada air mata di wajah mereka Master Ku, Anda akhirnya sampai di sini Lihatlah dua yang paling lembut yang tersisa untuk Anda Orang banyak berkata dengan cepat ketika mereka melihat Ku Seng Tau masuk Ku Seng Tau memandang kedua wanita di sudut Mereka sebenarnya kembar dan terlihat persis sama Yang terpenting adalah temperamen mereka berdua Yang membuat Ku merasa kasihan dan cinta Jika sebelumnya, Ku Seng Tau pasti akan menerkamnya tanpa ragu-ragu Tetapi hari ini dia memiliki hal besar yang harus dilakukan Ini adalah hal besar terkait dengan apakah dia dapat menikmati cara ini di masa depan Dan itu tidak dapat ditunda karena kedua wanita ini Saya tidak punya waktu hari ini Awasi mereka berdua dengan baik Saya akan bermain lagi lain hari Ku Seng Tau memerintahkan dengan enggan Kedua pelayan itu sudah bersiap untuk mengirim dua anak kembar ke tempat tidur masterku Ketika mereka tiba-tiba mendengar perintah masterku Mereka tidak merespon untuk beberapa saat Dan mereka curiga mereka salah dengar Di mana kamu lakukan? Jangan bawa keduanya Kata Ku Seng Tau Kedua pelayan itu bereaksi dan dengan cepat mengeluarkan si kembar Para prajurit yang duduk di depannya menatap tuan mudaku dengan linglung Jika bukan karena nada dan sikap pidato tuanku Mereka pasti akan mengira itu palsu orang lain Kamu keluar juga Ku Seng Tau melambaikan tangannya dan berkata kepada para wanita di ruangan itu Ya, para wanita ini melirik Ku Seng Tau dengan neri Dan berlari keluar dengan cepat Tidak mungkin untuk meninggalkan gua iblis ini Tetapi adalah baik untuk dapat mengumpulkan lebih sedikit dosa Seorang pejuang yang telah mematahkan jempolnya berdiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu Tuanku, ada apa denganmu hari ini? Semua orang memandang Ku Seng Tau dengan rasa ingin tahu Ku Seng Tau berjalan di dekat meja Mengambil gelas anggur di atas meja Meminum semuanya dan berkata Semuanya, bagaimana aku memperlakukanmu secara normal? Mendengar ini, prajurit pemenggal jari itu segera berkata Tuanku biasanya baik kepada kita Tidak ada yang bisa dikatakan tentang sumber daya Wanita, anggur yang enak, dan makanan yang enak Mereka tidak pernah dipotong Ya ya, masterku biasanya baik pada kita dan tidak ada yang perlu dikatakan Bukan begitu Ya, tidak ada yang pernah memperlakukan kami seperti masterku Semua seniman bela diri setuju Oke, Ku Seng Tau berkata Sekarang saya menghadapi masalah yang sulit dengan Ku Seng Tau Saya ingin meminta bantuan Anda Apakah Anda menyukainya? Kelompok seniman bela diri ini semuanya adalah seniman bela diri Di ranah seni bela diri yang hebat Dan status mereka hanya sedikit lebih rendah darinya Jadi dia berbicara dengan sangat sopan Orang-orang ini memiliki sekelompok seniman bela diri di bidang seni bela diri Dan dengan bantuan mereka, mereka dapat sepenuhnya merampok toko Seng Tidak peduli apa yang kau lakukan Membunuh atau membakar Aku tidak akan pernah mengerutkan kening pada pedang jariku Seniman bela diri jari terputus itu berteriak Kamu juga tahu kontradiksi antara keluarga Kuku dan keluarga Sang Sekarang aku ingin merampok toko keluarga Sang Tantang kamu Ku Seng Tau langsung berkata Seniman bela diri jari terputus menepuk dadanya dan berkata Apa yang masih saya pikirkan? Bukankah itu hanya merampok toko? Tidakkah guruku tahu bahwa pedang jari Saya dulu melakukan bisnis tanpa modal? Hanya merampok toko, tidak ada artinya Ketika prajurit lain mendengar permintaan Ku Seng Tau Mereka juga memimpin dengan pisau jari yang terpotong Dan semua prajurit berjanji untuk membantu Oke, lupakan bahwa Ku Seng Tau tidak berteman dengan Anda dengan sia-sia Selama Anda menyelesaikan hal ini Akan ada makanan yang lebih enak dan enak di masa depan Ketika komposer saya menjadi penguasa kota Cinyang Bukankah seluruh kota Cinyang ini masih dimiliki oleh saudara-saudara kita? Ku Seng Tau berkata dengan gembira Ketika semua orang mendengar kata-kata Ku Seng Tau Mata mereka berbinar Dan prajurit yang masih sedikit ragu juga melepaskan kekhawatiran mereka Tuanku, jangan khawatir Kami akan merampok keluarga Zang untuk Anda Keluarga Zang kecil berani bersaing dengan keluarga Ku Untuk posisi penguasa kota Cinyang Mereka tidak ingin hidup lagi Saya akan mengajari mereka bagaimana berperilaku Seorang pejuang berdiri dengan keras Prajurit lain juga mengikutinya Untuk sementara waktu, suasananya kuat dan semangat juang tinggi Ayo, aku bersulang untukmu dan berharap kita menang malam ini Ku Seng Tau mengangkat gelas anggur di atas meja dengan bangga Aku berharap kita menang malam ini Semua orang juga bersulang Ku Seng Tau melihat momentum kerumunan dan penuh percaya diri untuk beberapa saat Seolah-olah dia melihat keluarga Zang dibunuh olehnya malam ini Ayah, ini rumah bangsawan yang ku beli Meskipun agak kasar, itu cukup untuk menetap sementara Kin Ming menunjuk ke sebuah rumah bangsawan di pinggiran kota Chenyang dan berkata Tanaman dan pepohonan di dalam kediaman rapi dan rapi Dan pavilion semuanya tersedia Namun kediaman tersebut sudah lama tidak dihuni Dan terlihat agak terpencil Kim Yuan, yang berada di belakang Kin Ming Melangkah maju, melihat ke arah Manor dengan hati-hati Dan mengangguk puas, Kin Ming Alangkah baiknya memiliki tempat tinggal Bangsawan yang begitu baik telah melebihi harapan saya Setelah berbicara, Kin Ming, Kin Yuan dan yang lainnya masuk ke Manor Rumah ini dibeli oleh Kin Ming lebih awal untuk memudahkan keluarga Kin pindah Ada 30 atau 40 pelayan yang membersihkannya setiap hari Beberapa pelayan buru-buru datang memberi hormat ketika Kin Ming dan yang lainnya datang Tuan Kin, ini ayahku Kata Kin Ming kepada pelayannya Dan melihat orang lain di belakangnya Ini adalah seniman bela diri keluarga Kin Dan mereka akan menjadi master di sini di masa depan Tolong perlakukan aku dengan baik Ya, pelayan itu bahkan menyapa prajurit di belakang Kin Ming untuk memasuki rumah dan mengatur akomodasi Seorang pria paruh baya berbaju hitam datang dan membungku ke Kin Ming Halo Tuan Kin Ini adalah pengurus rumah tangga di sini Bernama Hong Wu, penduduk asli kota Chenyang Yang sangat mengenal kota Chenyang dan sangat tahu Dia membelikan rumah ini untukku Kata Kin Ming kepada Kin Yuan Hong Wu adalah seorang prajurit yang direkrut oleh Kin Ming atas nama Hua Yuzong Dan satu-satunya prajurit hebat yang direkrut di kota Chenyang Setelah diselidiki Prajurit ini setia dan mampu Jadi Kin Ming mengaturnya untuk menjadi pelayan di Manur ini Halo Tuan Hong Wu, kepala pelayan berbaju hitam Berkata Kin Yuan memandang Hong Wu dengan hati-hati Alisnya mengembun Dan dia berkata dengan heran Sungguh niat membunuh Kin Ming tersenyum dan berkata Hong Wu membunuh banyak orang sebelumnya Dan aura pembunuhan yang terkumpul sangat berat Saya yakin akan baik-baik saja setelah beberapa saat Ada terlalu banyak orang untuk dibunuh Secara alami dengan aura berdarah yang kuat Prajurit rata-rata tidak memperhatikan aura pembunuh di tubuhnya Hanya seni bela diri atau orang dengan alam spiritual tinggi Yang dapat menyembunyikan aura ini Jika tidak, mereka hanya akan memperlambat waktu Hilangkan aura pembunuh ini secara perlahan Kin Yuan tersenyum dan mengangguk ke Hong Wu Dia melihat banyak orang yang membunuh Alasan dia terkejut adalah bahwa budidaya Hong Wu adalah puncak dari master bela diri hebat Putranya mampu merekrut seniman bela diri tingkat ini dan dia bersedia melakukannya Pengurus rumah tangganya, inilah yang mengejutkan Kin Yuan Pergi, ayo masuk ke rumah Kamu belum memberitahuku tentang pengaturanmu di kota C-nya Kin Yuan tersenyum dan berjalan menuju rumah Dan melihat master dari dunia seni bela diri yang hebat ini Terima kasih Kin Yuan kepada Kin Ming tata letak menarik minat yang kuat Di dalam rumah, semua prajurit lain menetap Dan hanya Kin Ming dan Kin Yuan yang tersisa di kamar ini Ayah, ada terlalu banyak dekorasi di kota C-nyang Dan aku tidak bisa menyelesaikannya untuk sementara waktu Kin Ming berkata tanpa daya Bukan karena dia tidak ingin memberitahu ayahnya tentang dekorasi di kota C-nyang Yang dapat mengubah urusan Yuzong Dan Kin Ming ingin merahasiakannya Jika Anda memberitahu ayah Anda semua pengaturannya Bukankah itu membongkar Hua Yuzong? Satu-satunya orang yang mengetahui hubungan antara keluarga Kin dan Sekte Huayu Adalah para pejuang yang direkrut oleh Kin Ming Kecuali para murid dari Sekte Huayu Dan prajurit yang direkrut ini semuanya diuji oleh Kin Ming dengan pil dan pengalamannya sendiri Dan Kin Ming berani memberitahu mereka untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah Satu orang lagi yang tahu semakin banyak risiko terpapar Kin Ming tidak ingin ayahnya tahu Hua Yuzong adalah senjata rahasia Kin Ming melawan pasukan kalah jengking Dan juga merupakan sarana penting bagi Kin Ming untuk mengetahui berita dan menyebarkan dunia Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak memiliki apa-apa di hatiku Tidak bisakah aku mengungkapkan berita apapun? Kin Yue sedikit malu Ini karena dia, sebagai seorang ayah, percaya pada Kin Ming tanpa syarat Dia tidak mendapat kabar apapun Dia baru saja mendapat jaminan Kin Ming bahwa dia akan bekerja sama dengan putranya dengan sepenuh hati Kin Ming tersenyum, ayah, selama kamu tahu bahwa kami memiliki kekuatan mutlak untuk menekan keluarga Zhang dan keluarga ku Bahkan jika ada masalah dengan rencananya, masalah besarnya adalah menghabiskan lebih banyak waktu Kami memiliki kekuatan mutlak untuk menekan keluarga Zhang dan keluarga ku Kin Yuan tiba-tiba terkejut Ada seorang ahli Wu Zong di keluarga Zhang dan tidak ada cara bagi seorang pejuang di ranah seniman bela diri yang hebat dan kekuatan keluarga ku hampir sama Dibandingkan dengan kekuatan gabungan keduanya, hanya ada satu kemungkinan Mereka memiliki setidaknya satu pembangkit tenaga listrik Wu Zong, banyak seniman bela diri di ranah seni bela diri yang hebat Melihat ekspresi ayahnya, Kin Ming tidak tahu apa yang dia pikirkan dan segera berkata Ayah, jangan khawatir, itu benar-benar sangat mudah Tiba-tiba, suara langkah kaki yang penuh dengan tanah terdengar dari luar pintu Kin Ming dan Kin Yuan keduanya melihat ke atas Master Sekte, saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan Suara seorang pria muda datang dari luar pintu Mendengar kata suserain, Kin Yuan melirik Kin Ming sambil berpikir Master Sekte mewakili Sekte, dan di benua ini Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk mendirikan Sekte yang dapat melakukannya dengan kekuatan di atas Wu Zong Jika tidak, itu tidak akan dikenali oleh orang luar sama sekali Dan itu hanya bisa menjadi pertarungan kecil berdasarkan pemahaman Kin Yuan tentang Kin Ming Kin Ming tidak akan mendirikan Sekte, atau harus ada Wu Zong yang kuat di Sekte tersebut Masuk, kata Kin Ming Seorang prajurit berbaju putih masuk, mengambil sepucuk surat dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Kin Ming Ada kode rahasia di surat itu, yaitu kode rahasia unik yang digunakan oleh Hua Yu Zong untuk menyampaikan pesan Kin Ming membuka surat itu dan membacanya Oke, Kin Ming tiba-tiba berteriak saat melihat isi surat itu Kin Yuan melirik surat itu dengan rasa ingin tahu Ada beberapa karakter aneh yang tertulis di atasnya, yang tidak bisa dia mengerti sama sekali Tidak heran Kin Yuan tidak bisa memahaminya Untuk merahasiakannya, Kin Ming menggunakan metode kata sandi dari kehidupan sebelumnya pada surat itu Ini adalah bahasa yang unik dan membutuhkan terjemahan buku profesional untuk menguraikan informasinya Kin Ming sudah menghafal buku-buku profesional, jadi dia bisa membacanya tanpa hambatan Ayah, ada pertunjukan yang bagus hari ini Jika pertunjukannya bagus, kita mungkin bisa segera mengendalikan kota Cengang Kin Ming menoleh dan berkata kepada ayahnya Di malam yang gelap dan sunyi, mengikuti aksi para perampok yang merajalela di kota Ceng yang belakangan ini Seluruh kota Ceng yang menjadi lebih tenang Sekelompok prajurit berbaju hitam berlari dengan cepat, memecah kesunyian Tuanku, apakah Anda yakin bahwa patriar keluarga Zang tidak ada di toko itu? Seniman bela diri jari terputus memandang Ku Seng Tau yang berlari di sampingnya dan bertanya dengan suara yang dalam Akan ada selusin prajurit di belakang mereka, memandang Ku Seng Tau sama gugupnya Ku Seng Tau menepuk bahu prajurit pemenggal jari itu dan berkata Jangan khawatir, pisau yang diiris jari, kamu tidak tahu siapa aku Bagaimana aku bisa mati? Meskipun mereka memiliki selusin master bela diri yang hebat Dan mereka semua telah mengalami seratus pertempuran Bahkan jika mereka adalah selusin master bela diri yang hebat Mereka jauh dari lawan pembangkit tenaga listrik alam Wu Zong Bahkan jika mereka bertemu Wu Zong yang kuat Bahkan jika mereka melarikan diri di depan Wu Zong Ini adalah harapan yang luar biasa Kalau begitu aku bisa yakin Kata seniman bela diri jari putus Ku Seng Tau berkata Saya telah mengirim orang khusus untuk melihat pembangkit tenaga listrik keluarga Zang Wu Zong Selama kita bertindak cepat Kita bisa merampok toko keluarga Zang sebelum patriar keluarga Zang tiba Semua prajurit di belakang mereka merasa lega ketika mendengar ini Meskipun mereka juga memiliki hadiah untuk melakukan sesuatu Tidak ada hadiah yang bisa dibandingkan dengan takdir mereka Mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan Wu Zong yang kuat Ini, para pelari berhenti dan melihat ke toko Zang Jia di depan mereka Apakah ini toko paling menguntungkan kedua dalam keluarga Zang? Melihat toko keluarga Zang yang luas Prajurit berpotongan jari itu mengguncang pisaunya di jabat tangan Ku Seng Tau mengangguk Ya, tujuan kita adalah toko ini Saya sudah memeriksa jumlah prajurit di dalamnya sepanjang hari Jangan khawatir Kebanyakan dari mereka adalah pejuang di bidang seni bela diri Hanya ada sedikit prajurit di bidang seni bela diri Menangani Apa yang kamu tunggu Cepat, selesaikan, dan cepat kembali Wanita cantik itu masih menunggu ku Seorang prajurit berdiri dan melirik ke toko Zang Jia Berkata dengan nada menghina Ku Seng Tau menjanjikan lebih banyak keuntungan di masa depan Dia tidak peduli Yang dia lihat adalah keuntungan langsung Rumah ini adalah salah satu dari dua keluarga besar di kota Ceng yang sekarang Ini adalah toko terbesar kedua di keluarga Zang Saya yakin pasti ada banyak sumber daya Ku Seng Tau tersenyum dan berkata Oke, segera selesaikan, ayo segera kembali Pergi Pejuang jari terputus memimpin dan melangkah maju Tidak, orang-orang berbaju hitam ada di sini Dua penjaga gerbang berdiri di depan pintu toko Zang Dan ketika mereka melihat sekelompok pria berbaju hitam bergegas Mereka berteriak Toko Zang yang awalnya tutup dibuka Dan kedua penjaga gerbang itu bergegas masuk Begitu mereka terpeleset Haha, melihat gerakan penjaga gerbang Prajurit jari yang putus itu tertawa Toko Zang Jia Menyerahlah jika kamu tidak ingin mati Kami hanya meminta uang Segera, seniman bela diri jari terputus Ku Seng Tau dan yang lainnya masuk dan memasuki toko Zang Toko keluarga Zang sangat luas Ini adalah toko kain Tapi sekarang tidak ada kain sama sekali Ada prajurit keluarga Zang yang berpasangan dan bertiga Setelah Ku Seng Tau dan yang lainnya masuk Seorang prajurit berteriak tutup pintunya Sekelompok orang berpakaian seperti prajurit keluarga Zang bergegas keluar dari samping Menutup pintu dan mengepung mereka Ups, itu sudah direncanakan Ku Seng Tau melihat situasi di depannya dan tidak tahu di mana dia berada Keluarga Zang sudah bersiap untuk itu Di sekeliling mereka, ada lebih dari 20 seniman bela diri di bidang seni bela diri yang hebat Bagaimana mungkin menggunakan begitu banyak pejuang di bidang seni bela diri yang hebat untuk menjaga toko Ini jelas merupakan jebakan yang sengaja dirancang oleh keluarga Zang Ku Seng Tau mencoba yang terbaik untuk menenangkan hatinya yang gugup Dan bertanya, bagaimana Anda tahu kami akan merampok toko Anda? Dia juga penasaran, dia tidak memberi tahu banyak orang tentang masalah ini Kecuali seniman bela diri yang hadir, dia tidak mengungkapkan kata-kata apapun Hanya karena takut informasi bocor Kami tidak tahu bahwa Anda akan datang untuk merampok hari ini Hanya saja orang tua kami di keluarga Zang khawatir, jadi kami memasang jebakan hari ini Tanpa diduga, kekhawatiran orang tua itu sangat beralasan Saya pikir kita akan sibuk sepanjang malam hari ini Tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda tidak mengecewakan saya dan benar-benar datang untuk merampok Anda sangat berani merampok toko keluarga Zang saya Kali ini saya ingin melihat baik-baik warna asli Anda Seorang pejuang dengan pedang di tangannya memandang kuseng tau dan mata mereka menatap sekeliling Berkata, kamu tidak perlu menyianyiakan usaha kamu Sekarang kami telah memberi tahu Patriark bahwa orang tuanya akan segera datang Kamu harus patuh dan menangkapnya Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton